Monumen Nasional atau Monas bisa jadi tempat ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Lokasi Monas juga dibilang strategis dekat dari seluruh Jakarta. Tempat ini juga terbilang mudah bila naik motor. Apalagi untuk tiket masuk Monas terbilang gratis. Pemotor hanya tinggal membayar parkir dengan menggunakan uang elektronik. Pemotor bisa bersantai di dalam Monas sambil mengitari monumen tersebut. Jika ingin naik ke Tugu Monas untuk menyaksikan pemandangan Jakarta dari atas ketinggian juga bisa. Namun pengunjung harus membeli tiket. Tiket masuk Tugu bisa menyaksikan pemandangan Jakarta dari atas ketinggian. Untuk masuk Tugu Monas pengunjung diwajibkan memiliki jakat atau kartu uang elektronik yang diterbitkan oleh BAN DKI. Tapi bagi yang bisa memiliki jakat tinggal mengisi saldo sesuai yang dibutuhkan pada area loket tersebut untuk masuk ke dalam Tugu Monas. Namun jika yang belum memiliki jakat bisa membeli kartu tersebut di loket Tugu Monas. Dilansir dari laman sosial media resmi Monas, harga kartu jakat di sana ialah Rp40.000. Harga tersebut sudah termasuk dengan saldo Rp20.000 untuk masuk ke dalam Tugu Monas, selain bisa dipergunakan untuk masuk ke Monas. Saldo pada Jakcar juga bisa digunakan untuk berwisata ke Kota Tua, Ragunan, serta naik transportasi publik di Jakarta. Berikut harga tiket masuk Tugu Monas saat Ramadhan. 1. Tiket pelataran puncak, termasuk museum, ruang kemerdekaan, dan pelataran puncak. Dewasa Rp15.000, anak-anak pelajar Rp4.000, mahasiswa Rp8.000. 2. Tiket museum, termasuk ruang museum, ruang kemerdekaan, dan pelataran cawan. Dewasa Rp5.000, anak-anak pelajar Rp2.000, mahasiswa Rp3.000. Khusus untuk rombongan minimal 30 orang akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Terima kasih telah menonton!